ini tutorialnya pak cara pasang ini dia semi-regulatornya caranya begini ini adapternya pak yang ini dipasang ke sini dulu nah ini dipasang ke sini ini kan ada silnya pak jadi tidak perlu terlalu rapet yang penting silnya dia nempel nempel sempurna Oke ini udah cukup lalu ini Pak ini ada silnya yang ada silnya ini ini juga ada tanda panahnya ini masuk ke bagian adapter valve ini ini masuk seperti ini jadi tidak perlu dikencangkan pakai obeng atau pakai tang itu enggak perlu yang penting silnya nutup saja laudah ini udah langsung dipasang ke pipa di unit tiponya ya Pak lah pada saat sudah dipasang pada saat sudah terpasang di pipanya ditabungnya jangan lupa harus dipasang ganjel ganjelnya teflon jangan siloring karena apa karena ini kan dia penyekat udara jadi spring hammer bawaan dari unitnya itu kan adalah spring kekuatan untuk nekan tekanan tinggi tekanan 3000 PSI lebih jadi kalau dipasang ini semi regulator ini nanti malah karena tekannya sini dia lebih kecil nanti ngejoss ngejoss habis anginnya karena kekuatan hammernya itu springnya untuk nekan valve tekanan di atas 3000 PSI maka dari itu kalau kita pasang ini diwajibkan kita pasang ini pavnya nanti kita sediakan juga nanti dipasang ini dipasang ganjel ini dipasang ganjelnya ya Pak ya jadi bisa nanti disesuaikan untuk speednya ini sudah dites outputnya 850 sampai 900 jadi nanti di unit Bapak nanti bisa dites settingannya itu dari ini Pak jadi valve ini apa dari ganjel ini ganjel pavnya ini bisa di amplas dikit-dikit jadi lah posisinya dia ini Pak dia sejajar atau rata dengan valve-nya bisa valve-nya keluar dikit setengah mili atau 0,3 mili itu enggak papa itu dia dan sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati